Jerawat, beruntusan, aduh tolong Halo Sobat Hidro, ketemu lagi di Indor bersama saya Andis Hironisa Sobat Hidro pernah gak sih ngerasa frustasi karena kulit muka tetap breakout? Walaupun sudah menggunakan skincare, perawatan yang mahal dan habis uang banyak untuk perawatan muka Faktor penyebabnya bisa jadi berasal dari air yang didunakan sehari-hari Air yang selama ini kita anggap bersih bisa jadi mengandung zat-zat berbahaya, bakteri dan klorin Zat-zat yang tidak terlihat oleh kasat mata dapat menyebabkan kulit iritasi, bakteri dapat menimbulkan jerawat Sedangkan klorin dapat mengeringkan kulit wajah Jadi wajah breakout sangat membuat kita tidak nyaman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari Apalagi ketika ada momen-momen penting nih yang harus dihadiri Seperti datang ke event, meeting dengan klien, ataupun arisan bersama sahabat-sahabat Mengejutan gak sih? Kalau air yang selama ini kita anggap bersih dan aman, malah menjadi sumber penyebab utama breakout kulit kita Lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Nah pastikan air yang digunakan sobat hidro sudah bersih Sobat hidro bisa menggunakan filter air untuk memperbaiki kualitas air di rumah Sehingga air bebas dari kontaminan dan zat-zat berbahaya lainnya Selain itu bisa juga menggunakan air matang atau air mineral untuk mencuci muka Dengan kedua cara ini kulit sobat hidro akan jauh terlindungi dari zat-zat yang berbahaya Agar kulit sehat dan penampilan maksimal Pastikan air benar-benar bersih ya cantik Nantikan video ini dari selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat See you next video and bye-bye Bye-bye